Selamat malam Berjumpa lagi dengan saya DGS Official malam hari ini Kita live Untuk Membahas mengenai batu penjuru Dan juga mengenai Batu karang Salam jumpa Kembali selamat malam semuanya Kita akan live Beberapa saat ke depan Mohon Bapak ibu memberitahukan pada saya Kalau sinyal saya Terganggu karena memang Di sini sedang kurang bagus Sinyalnya Sehingga nanti bisa Membantu saya juga Ketika banyak berbicara Namun tidak terdengar di sana Bapak ibu Di dalam kitab suci itu Banyak kalimat Kalimat yang Hampir sama ya Selamat malam juga Banyak kalimat-kalimat Yang hampir sama Tetapi Mempunyai konteks yang berbeda Sehingga Orang seringkali Menyaman-nyamakan Padahal konteksnya Berbeda Ya misalnya Yang kita bahas Malam hari ini Sebentar Pak Manok Saya undang dulu ya Yang kita bahas Malam hari ini adalah Mengenai Batu penjuru Atau batu yang dibuang oleh Tukang-tukang bangunan Dan juga batu kaki Digunakan oleh orang Ya Untuk Membuat argumentasi Ya Baik itu menentang Tentang perkataan Tuhan Yesus Kepada Rasul Petrus Maupun untuk Membuat Pernyataan-pernyataan Lain Yang Sama sekali Berbeda Konteksnya Jadi Bapak ibu Ketika kita membaca Kitab suci Penting sekali Untuk kita Mengetahui Konteksnya Karena apa Kalau kita Tidak mengetahui Konteks Apalagi Perikobnya Tidak dibaca Maka Pengertiannya Akan berbeda Sama seperti Ketika Tuhan Yesus Berbicara Kepada Rasul Petrus Yaitu Dengan mengatakan Engkau adalah Petrus Dan di atas Batu karang ini Aku akan Mendirikan Gerejaku Dan alam maut Tidak akan Menguasainya Nah Berbeda Misalnya Dalam beberapa Surat Rasul Paulus Itu menyebut Yesus sebagai Batu karang Ya Yesus sebagai Batu karang Misalnya dalam 1 Korintus 10 Ayat 4 Kemudian Ibrani 13 Ayat 8 Kemudian Ephesus 2 Ayat 20 Sampai 22 Matius 7 Ayat 25 Nah nanti Kita akan Membahas Mengenai Perbedaan Dari Apa itu Batu penjuru Atau batu Yang dibuang Oleh tukang-tukang Bangunan Dan apa itu Batu karang Yang dimaksud Dalam beberapa Perikob Perikob kitab suci Yang lainnya Sebelum itu Saya serahkan dulu Kepada Komandan 1 Yang akan Memimpin kita Dalam Diskusi malam hari ini Komandan 1 Pimpin kita Dalam doa Sekali-sekali ya Aduh Gimana ya Ya Baik Selamat malam Teman-teman Yang sedang Nonton Pada malam hari ini Kita akan Membahas Seperti kemarin Kita udah janjikan ya Walaupun kita Sedikit telat Karena saya Tadi ada Kegiatan Dan Dari Komandan Gas Juga ada Kegiatan ya Komandan ya Sama-sama Capek ini Dari Kegiatan kita Tapi kita tetap Harus Gaskan Teman-teman Kita akan Membahas Apa itu Batu penjuru Dan apa itu Batu karang Apakah sama Saja pemaknannya Atau berbeda nih Kita harus tahu Apa maksud Dari penulis Menggunakan Kata batu penjuru Dan batu karang Nah ini Pasti akan Merujuk kepada Beberapa hal Yang menjadi Dogma Gereja Katolik Dan Beberapa hal juga Yang menjadi Dasar iman kita Mengenal Yang namanya Pengajaran Yang rasuli Atau apostolik Ya teman-teman Ya sebelum itu Sebelum kita memulai Pada malam hari ini KTKC nya Ada baiknya Kita memulainya Dengan doa Walaupun saya doanya Belum sempurna Tapi disempurnakan ya Nanti Sama Tuhan Masih belajar Ya Mari satukan hati kita Kita berdoa Suara ku Gak delay kan Teman-teman Terdengar Terdengar Baik Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Yang bertata di Kerajaan Surga Bapak Pada malam hari ini Kami berkumpul Bapak untuk Melakukan Pewartaan Bapak Berkati kami Bapak Sertai kami Bapak Berikanlah kami Bapak Rahmat Bapak Agar kami Mampu Bapak Menjelaskan Bapak Dengan sangat Baik Bapak Kepada Teman-teman Yang ingin Bapak Mengetahui Ajaranmu Bapak Yang benar Bapak Biarlah Dan melalui kami Juga Bapak Mereka Bisa mengenal Engkau Allah yang benar Allah yang hidup Allah yang Maha bijaksana Bapak Sertai Lidah kami Sertai Mulut kami Sertai Pikiran Dan hati Kami Bapak Biarlah Apa yang kami Cerminkan Bapak Melalui perkataan Kami Bapak Biarlah itu Bapak Menyenangkan Hatimu Dan layak Di hadapanmu Dan biarlah Menjadi berkat Bagi yang lain Menjadi Sumber pengetahuan Yang baru Bagi mereka Agar mereka Mengenal Kekatolikan Bapak Lebih dalam Lagi Biarlah Mereka Bapak Mengenal Kami Bapak Sebagai Kepunyaan Bapak Kami Serahkan Bapak Doa Kami Bapak Kedalam Tahan Pengasian Melalui Perantaran Putramu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Bersatu Dengan Engkau Dan Persatuan Roh Kudus Kini Dan Sepanjang Segala Masa Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Haleluya Amin 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 Silahkan Peman memberi Pengantaran Awal Ya Teman-teman Kita Ini Ya Itu Charles Chai Mau naik Ya Kita Pada Malam Hari Ini Kita Akan Membahas Yang Namanya Batu Penjuru Dan Batu Karang Apakah Sama Pemakna Atau Berbeda Karena Ada Banyak Sekali Orang Yang Pertanyakan Mengenai Pemakna Batu Karang Dan Batu Penjuru Ini Yang Disebabkan Menyatakan Bahwa Oh Bukan Seperti Itu Pemakna Jadi Seperti Tafsiran Pribadi Dan Bukan Menurut Dari Iman Gereja Nah Bagaimana Iman Gereja Memandangnya Dan Bagaimana Gereja Memandang Hal Itu Ini Yang Akan Kita Bahas Teman-teman Seperti Itu Komandan Ini Sepertinya Sinyalnya Bermasalah Ya Terdengar Suara Komandan Terdengar Terdengar Suara Terdengar Baik Baik Komandan Oke Baik Ya Suara Saya Lancar Lancar Tapi Di Ini Layarnya Kayak Ini Jeddah Komandan Ya Sebentar Karena Saya Ini Lagi Masalah Ini Wifi Ini Sebentar Oke Sudah Sudah Lancar Belum Sayang Sekali Kalau Nggak Lancar Sudah Ya Dan Sudah Lancar Ya Ya Masih Sedikit Putus-putus Tapi Oke Baik Teman Suaranya Masih Dengarkan Nggak Apa-apalah Saya Sebentar Saya tutup Saja Dulu Ya Supaya Lancar Sebentar Saya tutup Kamera Saya Bentar Bentar Saya Tutup Dulu Kamera Saya Nggak Apa-apa Ya Kalau Nggak Kelihatan Saya Nggak Apa-apa Oke Bagaimana Komandan Lebih Lancar Atau Bagaimana Sangat Lancar Lebih Lancar Ya Ya Baik Teman-teman Kita Masuk Ke Pembahasan Mengenai Batu Penjuru Dan Batu Karang Nah Teman-teman Semua Kenapa Bisa Timbul Juga Pemikiran Pembahasan Semacam Ini Ada Beberapa Orang Yang Membaca Kitab Suci Itu Secara Setengah Setengah Sehingga Mereka Memberikan Pengertian Pengertian Ketika Menemukan Kalimat Yang Sama Atau Menemukan Kata Yang Sama Itu Diartikan Secara Sama Begitu Saja Tanpa Melihat Konteksnya Ya Nah Saya Beri contoh Saja Dulu Sebelum Saya Masuk Kepada Bagian Ini Nah Biasanya Teman-teman Di dalam Kitab Suci Kita Itu kan Kita harus Membaca Sesuai Dengan Latar Belakangnya Misalnya Jika itu Bentuknya Puisi Ya Atau Saya Memakai Kata Sastra Ya Dalam Alkitab Itu Ada Banyak Sastra Yaitu Bisa Sastra Puisi Ya Kalau Kita Membaca Sastra Puisi Seperti Kitab Masmur Ya Artikanlah Sebagai Sastra Puisi Jangan Diartikan Sebagai Sejarah Jadinya Karena Di dalam Sastra Puisi Pasti Ada Bahasa Puitis Contoh Bumi Bergoncang Gunung-gunung Beranjak Ya Jangan Diartikan Secara Rafiah Karena Itu Konteksnya Puitis Itu Sastra Puisi Namanya Kemudian Di dalam Kitab Suci Kita Juga Ada Yang Namanya Sastra Sejarah Sastra Sejarah Namun Tidak Sama Dengan Sejarah Modern Tidak Sama Dengan Sastra Modern Ini Harus Kita Pegang Ini Contoh Sejarah Pembebasan Orang Israel Dari Perbudakan Mesir Ya Jangan Diartikan Seperti Sejarah Penjajahan Belanda Terhadap Indonesia Itu Sudah Masuk Ke Sejarawan Atau Sejarah Sejarah Modern Jadi Penjabarannya Tidak Seperti Dalam Sejarah Kitab Suci Karena Kitab Suci Ditulis Bukan Bermaksud Menyampaikan Sejarah Dalam Arti Seperti Sejarah Modern Tapi Yang Mau Disampaikan Adalah Bagaimana Penyertaan Tuhan Di Dalam Sejarah Perjalanan Manusia Terutama Orang-orang Israel Kemudian Ya Mungkin Saya Ceritakan Dulu Sejarah Apa Namanya Sastra Sastra Ini Mungkin Ada Sekitar Lima Baru Nanti Saya Masuk Kepada Topiknya Ada Bentuknya Bahkan Ada Yang Bentuknya Novel Sastra Novel Ada Yang Bentuknya Sastra Novel Bapak Ibu Saudara Saudariku Contoh Ketika Teman-teman Membaca Kisah Esther Atau Ruth Atau Beberapa Dari Kisah Daniel Bentuknya Itu Diceritakan Seperti Penceritaan Novel Ini Bukan Berarti Itu Novel Bukan Tapi Itu Memakai Sastra Maka Nanti Di Lain Waktu Saya Mengatakan Kalau Anda Mau Belajar Sastra Belajar Dari Alkitab Jadi Tidak Perlu Bertanya Mengenai Sastra Di Luar Sana Alkitab Itu Sudah Memuat Banyak Sastra Saya Punya Teman Seorang Penulis Dan Dia Terkenal Karena Dia Hebat Dalam Menulis Puisi Saya Bertanya Saya Pernah Bertanya Kepadanya Kawan Kenapa Kamu Kok Bisa Hebat Menulis Puisi Dia Bilang Begini Saya Terinspirasi Dari Alkitab Lalu Saya Tanya Di Mana Kamu Terinspirasi Itu Di Dalam Kitab Masmur Dalam Kitab Amsal Dalam Kebijaksanaan Salomo Dalam Kitab Sirah Dalam Kitab Yaakobus Lalu Teman Saya Yang Lain Lagi Dia Pinter Menulis Novel Saya Juga Pernah Bertanya Kepadanya Kawan Kamu Ngambil Dimana Atau Terinspirasi Dari Mana Menulis Novel Dia Bilang Saya Terinspirasi Dari Alkitab Ada Di Dalam Kitab Seperti Misalnya Esther Ruth Dan Beberapa Kitab-kitab Lain Yang Ceritanya Itu Mirip Alur Novel Itulah Kenapa Ada Dikatakan Kitab Suci Itu Ada Yang Menggunakan Sastra Novel Kemudian Yang Selanjutnya Ada Juga Sastra Epos Sastra Epos Ini Semacam Cerita Tanda Petit Semacam Legenda Semacam Legenda Tapi Bukan Legenda Ceritanya Bukan Legenda Tapi Cara Menceritakannya Seperti Legenda Misalnya Kisahnya Simpson Bapak Ibu Pasti Pernah Baca Delilah Dan Simpson Itu Ceritanya Seperti Menceritakan Epos Jadi Ada Bentuk-bentuk Penceritaannya Seperti Menceritakan Legenda Legenda Kuno Jadi Diceritakan Kehebatannya Lalu Apa yang Dia lakukan Lalu Kejatuhannya Seperti Apa Dia memakai Model Sastra Epos Kemudian Bapak Ibu Di dalam Kitab Suci Yang kita Miliki Seperti Injil Dan lain Sebagainya Tentu saja Itu juga Ada beberapa Yang mirip Dengan Sastra Sastra Tadi Supaya Tidak Terlalu Panjang Sebenarnya Sastranya Banyak Ada Sekitar Sepuluh Bahkan Lebih Kalau kita Lihat Orang-orang Yang belajar Secara Detail Mengenai Kitab Suci Itu Pasti Tahu Sastra Sastra Itu Maka Saya Memohon Maaf Kepada Teman-teman Nanti Yang Mengetahui Sastra Sastra Itu Kemudian Jika Ada Yang Saya Sampaikan Itu Salah Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Topik Bapak Ibu Di dalam Kitab Suci Kita Itu Ada Kalimat-kalimat Yang Sama Namun Pengertiannya Berbeda Berhubung Yang kita Bahas Adalah Tentang Batu Penjuru Dan Juga Atau Batu Yang Dibuang Oleh Tukang-tukang Bangunan Atau Dan Juga Batu Karang Maka Kita Harus Masuk Kepada Konteks Mari Kita Lihat Dulu Kitab Suci Kita Saya Buka Kitab Suci Ini Di dalam Surat-surat Rasul Paulus Terutama Dia Selalu Mengucapkan Kata Batu Karang Batu Penjuru Yang Merujuk Kepada Yesus Nah Ini harus kita Bedakan ya Rasul Paulus Itu Mengirim Surat Lalu Lalu Di dalam Apa Yang Dia Tulis Dia Konteksnya Adalah Menceritakan Bahwa Yesus Itu Adalah Batu Penjuru Atau Batu Yang Dibuang Oleh Tukang-tukang Bangunan Jadi Rasul Paulus Yang Menyampaikan Atau Rasul Petrus Menyampaikan Lalu Konteks Yang Lain Konteks Yang Lain Adalah Tuhan Yesus Yang Bicara Tentang Batu Karang Oke Sekarang Kita Lihat Dalam Surat Rasul Paulus Mungkin Saya Dibantu Oleh Komandan 1 Korintus 10 Ayat 4 Komandan Baik Sebentar ya Oke Oke Sambil Menunggu Komandan 1 Saya Bantu Baca Baca Saja Dulu Teman Teman Korintus 10 Ayat 4 Mulai Dari 3 Tiga 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 Israel kehausan, lalu dia memecahkan batu karang, nanti Bapak Ibu baca ya kisahnya ya, jadi orang-orang Israel bersungut-sungut, nah ini nanti konteksnya ke situ ini jadi orang-orang jadi mau dikatakan begini, kita yang sekarang itu juga Israel yang baru kira-kira begitu, dia mau mengatakan itu, maka kita meminum dari batu karang rohani gitu ya, kira-kira begitu ya batu karang rohani yang dimaksud oleh Rasul Paulus di situ adalah Kristus nah, saya coba pelan-pelan menyampaikannya begini, disini kan dikatakan bahwa Israel sebagai suatu peringatan, ini judul perikob dari kitab suci kita flashback kepada kisah orang Israel bersungut-sungut kepada Musa karena mereka kehausan dan kelaparan lalu Tuhan bertanya kepada Tuhan Musa bertanya kepada Tuhan Tuhan ini bagaimana ini orang Israel ini sudah dibebaskan dari perbudakan mereka sekarang mau bersungut-sungut kepadaku mereka minta makan mereka minta minum mereka kehausan lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memecahkan batu karang lalu mereka diberikan minum oke sekarang seperti kemarin kita sudah membahas di bagian pembahasan konsili Yerusalem Kristus ya Kristus adalah Musa yang baru yang memberikan minuman rohani kepada umat yang mengikuti dia maka Rasul Paulus disini menceritakan mengenai bagaimana pengikut Yesus menerima makanan rohani minuman rohani dari batu karang rohani yaitu siapa yaitu Kristus nah ini bisa kita melihat seperti tipologi bagaimana Musa memecahkan batu karang pada kisah pembebasan bahasa Israel dan ini adalah pada masa perjanjian baru orang-orang yang mengikuti Yesus adalah Israel baru bagaimana mereka mendapatkan makanan dan minuman rohani melalui Kristus atau dari batu karang itu sendiri yaitu Kristus nah konteksnya disini sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa yang dimaksud batu karang disini jelas adalah Kristus dan bukan yang lain karena dia membuat tipologi ya mungkin ada yang bertanya tipologi itu apa jadi tipologi itu Bapak Ibu di perjanjian lama itu pernah terjadi ya bisa dikatakan merupakan gambaran yang akan terjadi di masa yang akan datang ya atau di masa yang terjadi di zaman Kristus itu pernah terjadi di masa lampau yang serupa dalam pemaknaan yang berbeda ya oh Totsuka jangan dikesimpulkan dulu ini baru satu ayat yang dibahas ini ya nah jadi Bapak Ibu dalam konteks 1 Korintus 10 itu yang dibahas adalah tipologi Musa memecahkan batu karang lalu keluarlah air diberikan minum kepada orang Israel dan Rasul Paulus membuat tipologinya di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 bahwa kita memperoleh makanan minuman rohani dari batu karang rohani ingat loh disitu jelas tulisannya batu karang rohani yaitu Kristus oke saya kira cukup ya ayat itu komandan 1 penjelasannya supaya kita beranjak ke ayat lain oke ya kita beranjak kepada Ibrani 13 ayat 8 kalau Paman Charles menambah boleh ya oke gimana Paman Charles 1 Korintus 10 ayat 4 ditambah silahkan udah ngapas loh udah cukup lengkap udah cukup lengkap bro ya oke baik nah kita sekarang kita buka Ibrani silahkan juga komandan 1 ya Ibrani 13 ayat 8 Ibrani 13 ayat 8 baik Ibrani 13 ayat 8 saya bacakan untuk kita semua ini secara aku kedengeran ya sangat-sangat kedengaran Ibrani 13 ayat 8 teman-teman Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya oke disini perikobnya adalah tentang nasihat dan doa selamat kenapa saya kaitkan dengan Ibrani 13 ayat 8 minuman rohani dari batu karang rohani yang tadi yang kita terima yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 itu tetap sama dari dahulu sampai selama-lamanya artinya apa bahwa batu karang rohani itu jelas adalah Yesus Kristus sesuai tipologi bagaimana Musa memecahkan batu karang rohani itu dan ini tidak ada kaitan dengan batu karang yang dimaksud oleh Yesus kepada Petrus dalam Matius 16 nantinya ini masih berbicara Rasul Paulus mengirim surat lalu menjelaskan siapa Yesus dan dia mengatakan dia menunjukkan tipologi tadi mengenai batu karang rohani yang dia ceritakan sekarang kita beralih Efesus 2 kita banyak buka kitab suci hari ini kita buka Efesus 2 20-22 Efesus 2 ayat 20-22 saya bacakan untuk kita semua yang dibangun diatas dasar para Rasul dan para Nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan nomor 22 nomor 22 juga ya iya boleh di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh oke nah ini juga di dalam pembahasan kita kemarin dikatakan bahwa gereja itu didirikan atau dibangun di atas dasar para rasul dalam istilah apostolik lalu kemudian dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan itu di ayat 21 nah bapak ibu saudara saudariku rasul paulus disini sedang menyampaikan bahwa persatuan umat Allah itu ada di dalam Kristus Yesus dan tentu saja karena ada di dalam Kristus Yesus maka umat Allah itu di dalam bangunan yang dia bangun itu atau di dalam hirarki yang tersusun itulah kita dapat menemukan kita dapat menjadi baik Allah yang kudus ini mau mengatakan apa karena gereja dibangun di atas para rasul tadi dan nanti ada kaitannya dengan rasul petrus yang dipilih sebagai pemimpin supaya tersusun ya supaya tersusun rapi ya maka dari itu tentu saja kepemimpinan rasul-rasul nanti terutama rasul petrus tidak terlepas dari batu penjurunya yaitu siapa kristus gereja yang didirikan di atas para rasul itu tidak boleh terlepas dari batu penjurunya siapa batu penjurunya yesus nah batu penjuru inilah yang memilih orang-orang tertentu di dalam bangunan itu supaya rapi supaya tersusun ya maka dalam iman katolik dikatakan bahwa kristus mendirikan gerejanya dan menetapkan hirarki-hirarkinya menetapkan secara tersusun dengan memilih pemimpin dari itu tidak bisa tercapai apabila gereja yang didirikan di atas para rasul ini terlepas dari batu penjuru maka batu penjuru dan para rasul yang dipilih oleh kristus itu harus satu padu itu harus dipersatukan itu harus satu semangat di dalamnya sehingga tidak terjadi yang namanya perpecahan justru ini menunjukkan kepada kita bahwa karena kristus ada di dalam gereja itu maka persatuanlah yang ada maka dikatakan tadi dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan kristus yesus sebagai batu penjuru bapak ibu hanya tukang bangunan yang tahu yang saya ceritakan batu penjuru itu kalau bapak ibu kalau saya salah nanti boleh dikoreksi kalau zaman dahulu gak tahu zaman sekarang kalau zaman dahulu waktu saya kecil ketika orang-orang membangun sebuah bangunan itu kalau zaman sekarang kan pakai paku bumi di dilubangi dulu sampai sedalam berapa karena begitu berat bangunan yang akan dibangun supaya kuan dipakai paku bumi itu yang dikatakan di zaman modern ini tapi di zaman saya kecil saya zaman kecil juga sudah modern kalau kita mau berbicara soal batu penjuru mungkin salah satu contoh sederhana adalah ketika kita membangun rumah itu ada yang namanya fondasi ya fondasi ya jadi orang membangun membangun rumah dia buat fondasi terlebih dahulu kalau di zaman dahulu bapak ibu tidak seperti sekarang kalau sekarang instan banget membangun suatu proyek bangunan kalau zaman dulu digali dulu fondasinya begitu dalam sehingga kalau rumah ini terjadi gempa rumah ini akan kuat nah kurang lebih ini saya memberikan padanan tapi sebenarnya artinya lebih dalam lagi sebagai ilustrasi saja batu penjuru itu adalah merupakan pusat pusat yang membuat sebuah bangunan itu menjadi kuat atau dalam bahasa sekarang ini adalah memakai paku bumi tadi tuh supaya bangunan itu benar-benar kuat oke nah tadi dikatakan gereja dibangun di atas para rasul dengan batu penjurunya adalah kristus berarti apa kristus itulah yang menopang segala-galanya supaya bangunan ini gereja yang didirikan ini benar-benar kuat kristus lah yang menguasai segala-galanya kristus lah yang menghilhami gereja yang didirikan di atas para rasul ini dan kemudian kristus juga memberikan tanggung jawab kepada para rasul ini ya itu yang kita lihat dan kita saksikan nanti di dalam kisah matius 16 ayat 18 bapak ibu oke saya kira bagian itu sudah cukup jelas dan nanti kalau kurang jelas silahkan bapak ibu baca dokumen gereja katekismus gereja katolik ya ada pembahasannya mengenai itu oke bagaimana komandan satu sudah cukup kah atau semakin belibet itu sebenarnya sudah cukup kita bisa melihat perbedaan penjelasan Paulus ketika di Ephesus dan juga di Korintus dimana Korintus dia menjelaskan secara pendalaman sejarah ternyata sejarah bangsa Israel merujuk kepada batu karang tersebut tipologi nah kemudian yang di Ephesus dimana dia menyatakan bahwa dari para rasulah maka gereja itu akan terbentuk sebagai kepala yang itu adalah Yesus Kristus batu penjuruhnya yang itu maksudnya ya kan komandan iya betul nah ini bisa kita lihat teman-teman pembedaannya ketika pembahasan batu penjuru dan batu penjuru yang ada di dan batu karang yang ada di satu korintus tadi dan juga di Ephesus jadi bukan semerta-merta jadi pemahamannya wah ini kan merujuk kepada Yesus ini kata rasul paulus ke korintus juga Yesus tapi gak tau latar belakangnya teks per konteksnya gak ngerti nah makanya disini sudah dijelaskan dengan sangat detail sekali bahwa itu pemaknannya kepada tipologi sejarahnya bangsa Israel dimana Musa menghancurkan batu karang ya komandan iya betul begitu lalu kemudian di Ephesus ini sudah jelas banget kalau gereja itu dibangun di atas para rasul yang dimana Yesus lah yang sebagai yang utama di atas gereja iya nah kalau untuk merujuk kepada sininya komandan itu kita sudah filks dan deal pemaknannya seperti itu lalu bagaimana ini komandan yang mengenai yang katanya batu karang itu sebenarnya siapa sih yang dimaksudkan oleh Matthew 16 18 karena banyak banget orang yang membeda bedakan satu ayat itu bisa dijadikan beda katanya komandan satu katanya disitu itu gimana komandan ya disinilah juga kita bisa melihat ya tadi ketika saya baca seperti tadi kan komandan kita bisa melihatkan apa namanya ini sangat beda gitu loh maksudnya kalau hanya membaca tidak tahu ilmu tadi yang saya beritahukan itu tipologi kalau di dalam kita mendalaminya itu tipologi jadi sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau diartikan secara baru di dalam perjanjian baru dan diartikan secara rohani ya tadi seperti batu dipecahkan lalu keluar air diberikan minum kepada orang Israel itu kan jasmania tadi rasul paulus mengartikannya atau membuat hal itu sebagai tipologi bahwa batu karang yang dimaksud itu adalah minuman rohani dan makanan rohani ini tidak ada terkait dengan jasmani itu dan itu terkait dengan konsili Yerusalem juga kemarin itu jadi pengertiannya sudah sangat-sangat rohani di dalam perjanjian baru itu nah kemudian sebelum kita masuk ke batu karang itu saudara komandan satu paman carlis ada tanggapan dulu gak halo iya iya halo sorry iya iya jadi gini memang memang berbeda ya ketika paulus mengatakan di satu korintus itu dengan yang di efesus ya jadi di efesus itu memang sudah menambahkan para rasul dan ini apa namanya ingin menunjukkan bahwa generasi pertama itu sudah berlalu dan gereja itu adalah generasi yang berikutnya gitu dan ini menurut taksirnya Vincent M. Snell ya jadi kita harus tetap setia pada tetap setia pada para rasul dan para nabi jemaah tetap apostolik dan profetik sekaligus satu kudus katolik semuanya yang dibaptis merupakan satu bangunan di dalam roh itu yang menurut tafsirannya sih memang agak berbeda dengan yang satu korintus tadi gitu moga-moga jelas ya jadi memang ada tambahan atas dasar para rasul itu ya baik sudah cukup Pak Mancarlis atau ada lagi cukup cukup ya nah komandan 1 sebelum kita ke Matthew 16 ayat 18 itu kita ke 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 coba dibaca dulu komandan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 baik 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 ini suaraku sudah dengar ya terdengar kan ya dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah oke nah ini penjelasan batu penjuru di sini Bapak Ibu kalau melihat perikopnya diatasnya itu kan Yesus Kristus batu penjuru nah coba membaca kita baca tadi di ayat 4 dan 5 itu diberikan pemaknaan pemaknaan dari batu penjuru itu apa dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah nah teman-teman bagian ini kan sangat berbeda dengan yang disampaikan di dalam Matius 16 ayat 18 nah kalau ini dikatakan bahwa Yesus itu datang kepada kepunyaannya sendiri tetapi kepunyaannya sendiri tidak mengenal dia bahkan membuang dia makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang Israel suatu bangsa ya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa dan bangsa itu yang mana ya Israel baru itu yaitu gereja ya suatu bangsa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa kenapa sampai Tuhan Yesus mengatakan itu karena ia datang tapi ditolak ya ia dibuang oleh manusia disini disini tulisannya ya ia ditolak oleh manusia tapi kita diminta datang kepada batu yang hidup itu batu yang hidup yang dimaksud disini ya jelas konteksnya adalah Tuhan Yesus bahkan dikatakan supaya kita juga menjadi batu ya dalam arti disini dikatakan supaya kita juga digunakan sebagai batu hidup juga dan ini berbicara mengenai perumpamaan atau kiasan ya yaitu bagaimana dikatakan batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani batu hidup disini artinya menghidupi bagaimana Kristus menghidupi dan memberikan contoh kepada kita ya contoh ya disini dikatakan kita menghidupi supaya untuk pembangunan suatu rumah rohani ini bukan semangat semata-mata mau dikatakan yang kelihatan tapi rumah rohani disini adalah pertama-tama diri manusia sendiri jadi dia mau mengatakan rasul polus mau mengatakan hendaklah kamu meneladani Yesus Kristus itu meskipun dia dianggap oleh manusia itu dibiarkan diremehkan tidak dianggap dan lain sebagainya tetapi toh dia memberikan suatu hal yang baik memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk umat manusia menyelamatkan manusia kira-kira begitu ya meskipun banyak orang yang menolak dia tetapi dia toh memberikan keselamatan menawarkan keselamatan kepada banyak orang oke paman etang juga boleh naik kok kalau lebih paham dari saya boleh naik dia saya undang untuk ini dia orang katoli atau bukan bukan boleh naik bukan ya saya juga orang STT jadi berbeda kita kastanya mungkin levelnya ya saya gak tau STT anda dimana dia bukan ada STT dia anak ini bagian jurusan mesin komandan oh ya oke saya kira orang katolik tadi disuruh naik bukan oke bukan bukan ya oke baiklah ya tidak apa-apa ya saya selingan-selingan sedikit supaya jelas orang-orang yang ada di bawah itu ya jadi Bapak Ibu disini diumpamakan diberikan kepada kita sebagai kiasan bahwa kita sebagai pengikut Yesus juga bisa menjadi batu hidup yang memberikan manfaat berguna bermanfaat dan lain sebagainya bagi bangunan jemaat tentunya bagi pembangunan gereja tentunya ini lebih kepada bagaimana kita melakukan pelayanan ya pelayanan ataupun seperti tugas kita ketika kita dibaptis Bapak Ibu kita kan diberikan gelar itu ya sebagai imam nabi dan raja nah oke ya sebagai imam nabi dan raja oke nah disitu sudah berbicara mengenai bagaimana kita kalau kita pelayanan kalau kita melakukan sesuatu itu bukan untuk diri kita sendiri tapi demi demi pembangunan jemaat demi demi kebaikan ya bukan demi perpecahan justru kan itu udah beda lagi tuh ya lalu kita sok-sok hebat ini wah saya ini paling bisa ini gini-gini akhirnya pecah deh padahal kita itu bisa melakukan itu untuk membangun jemaat untuk membangun seluruh jemaat yang ada di dalamnya demi kebaikan ya kita tahu ya Bapak Ibu ada di dalam gereja kita kan ada lima tugas gereja itu ya ada kerikmala ada diakonia ada koinonia ada macam-macam ada lima ya saya tidak sebutkan semua supaya tidak terlalu lama nanti saya jelasin lagi ya yang penting bagian ini Bapak Ibu itu terkait dengan lima tugas gereja itu ya ada koinonia diakonia kerikma apa lagi Pak Mancarlis yang empat itu empat itu apa kok saya lupa-lupa ya oke koinonia diakonia kerikma apa lagi ada gak yang tahu itu Pak Mancarlis tidak open mic cuma tanya iya tidak open mic kok tanya oke baiklah nanti Bapak Ibu lihat ya itu ya sorry tadi apa aja di Turgia koinonia kerikma diakonia martiria berapa jadinya jumlahnya lima atau empat koinonia diakonia bagian ini 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 itu memang lebih mengarah kepada tugas itu ya yaitu lima tugas gereja itu dan juga ini tugas kita bersama nih ya jadi lebih ke sana supaya apa supaya membangun jemaat dan kita dikatakan batu hidup di situ ya artinya membangun jemaat yang gereja yang didirikan tadi di atas para rasul tadi itu kita kemudian membangunnya ya melalui tadi liturgia kerikma pengajaran dan lain-lain ya itu nah komandan 1 ada yang mau ditambahkan atau paman charlis ada yang mau menambahkan juga ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk kepada matis 16 ayat 18 sudah cukup lengkap tapi mungkin mereka gak semua ngerti ya apa sih itu liturgia koinonia kerikma bisa dijelaskan boleh-boleh boleh diperjelas ya silahkan ya jadi ya pertama kan kita tahu kerikma liturgia itu peribadatnya yang menghuduskan terus kerikma itu mengembangkan kewartaan kabar gembira koinonia itu menghadirkan dan membangun persyutuan diakonia itu memajukan karya cinta kasih nah martiria itu memberi kesaksian sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu sih terima kasih oke nah itu lebih ke sana ya Bapak Ibu ya 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 itu ya atau tadi yang saya sebutkan ketika kita dibaptis kita mempunyai apa bisa dikatakan gelar lah ya disebut sebagai imam nabi dan raja dan itu ada kaitannya juga dengan 5 tugas tadi itu ya oke baik Bapak Ibu komandan 1 ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu kalau saya sih sudah fix sudah semuanya disampaikan oleh komandan data kita sama soalnya komandan lanjut baik ya sekarang kita masuk kepada Matius 16 nah teman-teman tadi yang saya sudah baca itu itu merupakan surat Rasul Paulus dan surat Rasul Petrus oke konteksnya sudah beda loh itu surat oke konteksnya surat berarti memberitahukan kepada jemaat menjelaskan kepada jemaat baik itu tipologi tadi baik juga apa yang harus dilakukan meneladani Kristus dan lain sebagainya konteksnya sudah beda nah konteks di dalam Matius 16 ayat 18 ini sangat berbeda mungkin komandan 1 bantu saya baca tapi panjang loh komandan dari 13 boleh ya gak apa-apa wow luar biasa ini komandan kita Matius 16 ayat 13 sampai 20 itu ya oke baik ayat berapa tadi komandan 16 ya oh pas 13 semuanya saja dibaca gak terlalu banyak silahkan saya bacakan untuk kita semua ya Matius 16 ayat 13 sampai 20 pengakuan Petrus setelah Yesus tiba di rumah di daerah Kaisa Rea Filipi ia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi lalu Yesus bertanya kepada mereka tetapi apa katamu siapakah aku ini maka jawab Simon Petrus engkau adalah Mesias anak ala yang hidup kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu melainkan bapakku yang di sorga dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga lalu Yesus mengarah murid-muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias oke nah Bapak Ibu Bang boleh gak aku baca yang terjemahan baru-duanya Bang boleh gak aku baca yang terjemahan baru-duanya boleh-boleh ya silahkan sangat keren ya jadi ya boleh setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi dia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis yang lain mengatakan Elia dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi lalu Yesus bertanya kepada mereka menurut kamu siapakah aku ini jawab Simon Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon anak Yunus sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan pada siapapun bahwa ia Mesias itu Kak ya oke ya jadi begini Bapak Ibu ya disitu sangat jelas kalau kita membaca secara runut jadi ini saya memakai logika sederhana dulu ya jadi tidak langsung masuk ke bagian tentang Petrus sang batu karang itu ya nah begini Bapak Ibu yang kita baca tadi itu banyak sekali orang yang kemudian menolak bahwa itu bukan Petrus kata mereka ya banyak alasan nanti saya tunjukkan beberapa alasan-alasan yang mereka sebutkan ya nah begini kalau bagian konteks ini ini sudah pasti beda dengan yang kita baca tadi beda sekali ya nah Bapak Ibu Saudara Saudariku bagi umat Katolik teks Perikop ini sangat penting karena apa karena disinilah Yesus mendirikan gereja dan disinilah Kristus memberikan tugas-tugas tertentu kepada Petrus sebelum saya masuk kepada yang lebih jauh atau bahasa-bahasanya mari kita lihat tadi kronologinya saya ceritakan singkat seperti ini untuk kita coba logikakan obrolan ini tadi Yesus bertanya kata orang siapa aku ini murid-murid yang lain menjawab engkau salah seorang dari para nabi lalu kemudian dia bertanya lagi kalau menurut kamu siapa aku ini lalu Rasul Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup ternyata jawaban Petrus benar dikonfirmasi oleh Yesus berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga ingat disitu kalimatnya masih pakai dan berarti kalimat sambung masih konfirmasi itu dan konfirmasi yang selanjutnya adalah ternyata karena jawaban itu benar maka ada lanjutannya tapi ini luar biasanya karena apa dia dia mengatakan Yesus mengatakan dan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya ingat masih ada sambungannya setelah mendirikan gereja di atas batu karang yang adalah Petrus logikanya adalah di ayat 19 itu kalau ayat 18 itu yang dituju adalah Yesus sendiri maka tidak mungkin dia berikan di ayat 19 itu di ayat 19 itu kan mengatakan begini kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga jadi tidak mungkin hal itu diberikan pada Petrus jika ayat 18 itu bukan ditujukan kepada Petrus komandan ngerti gak logikanya logikanya ngerti gak kalau itu merujuk kepada diri saya saya gak mungkin ngasihnya ke orang lain padahal itu dalam mengenai diri saya ah betul kalau itu merujuk pada Tuhan Yesus maka kenapa dia memberikan tugas pada bagian 19 itu mungkin saudara-saudaraku tidak mengerti maksud kunci kerajaan surga baca di kitab wahyu kunci-kunci itu yang memiliki siapa hanya Yesus bahkan Tuhan Yesus mengatakan di kitab wahyu wahyu satu ayat sebentar saya baca mengenai kunci itu supaya kita jelas siapa yang pemilik kunci pemiliknya kunci itu dan kenapa dia bisa memberikan karena dia yang memilikinya oke saya baca wahyu satu ayat sebentar ini delapan sebentar oke ayat 17 dan 18 oke dikatakan begini ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut segala kunci dipegang oleh Yesus oke kunci itu tidak mungkin diberikan kepada Petrus kalau di ayat 18 bukan Petrus yang dimaksud masa tiba-tiba logikanya gini kalau itu merujuk kepada diri Yesus ya kuncinya tidak diberikan ya kan kemudian tidak diberikan ya kuasa melepas dan mengikat itu itu logikanya maka mesti yang dimaksud di ayat 18 itu adalah Petrus maka gereja diberikan di atas Rasul Petrus sehingga dia memberikan kunci yang dia miliki tadi kepada Petrus sekaligus memberikan oktoritas melepas dan mengikat dan ini bisa kita lanjutkan nanti ketika di Yohanes 21 ayat 15 sampai 21 dimana Yesus sendiri mengatakan pada Petrus gembalakanlah domba dombaku seorang gembala ya harus diberikan otoritas dong nanti kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga lalu yang mempunyai otoritas untuk suatu ajaran untuk suatu ajaran iman dan moral siapa dong kalau Tuhan Yesus tidak memberikan semena-mena orang nanti membuat ajaran makanya tadi dikatakan Tuhan Yesus itu membuat bangunan itu tersusun tadi ya di Efesus 2 ayat 20 membuat bangunan itu tersusun dengan rapi supaya apa tidak sembarang orang nanti menafsirkan kitab suci sembarang orang membuat aliran maka harus ada orang yang memegang kunci ini otoritas ini itu yang diberikan oleh Kristus itu maka nanti perintah menggembalakan itu terkait dengan Matius 16 ini nah Bapak Ibu lalu ada orang yang polemik mereka kemudian mempersoalkan tentang bahasa nah sekarang saya baru masuk kepada bahasa tetapi sebelum masuk pada bahasa saya memberikan kepada Paman Charles dulu silahkan Paman Charles mungkin ada tambahan itu baru logikanya tadi oke ya oke sebenarnya ketika Yesus mengatakan apa memberikan kunci ya kepada Petrus itu 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 kaitannya dengan Yesaya 22 ayat 2 aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas batu bahunya apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka persis ya seperti yang tadi ya nah saat raja pergi meninggalkan suatu negeri maka ada orang yang mendapat kunci kerajaan dengan melihat kunci itu orang melihat raja siapa yang mendapatkan kunci itu yang artinya otoritas atas kerajanya yang mendapatkan otoritas atas kerajaan itu adalah biasa Perdana Menteri jadi kenapa harus Petrus karena Petrus mendapat yang mendapat kuasa untuk mengajar dan kuasanya diteruskan kepada suksesinya itu sih yang saya pahami ya dengan ayat itu ya makasih ya baik sekarang saya masuk kepada bahasa dan mohon maaf nanti kalau sedikit ada yang kesenggol dikit tapi tidak terlalu oke ya oke Bapak Ibu Matius 18 Matius 16 ayat 18 sampai 19 bagi umat Katolik teks ini sangat jelas bahwa Kristus memberikan kunci-kunci kerajaan yang menyimbolkan otoritas Kristus otoritas surga atas langit dan bumi yang diberikan kepada gereja melalui Petrus tetapi ada jutaan bahkan banyak orang non-katolik yang menafsirkan teks Yunani ini dengan istilah bebatuan sehingga menghapus makna dari kata Petrus sebagai batu karang nah ada beberapa bagian yang bisa saja kita perdebatkan dalam konteks ini dalam arti perdebatan ini bukan memperdebatkan secara langsung ya tetapi secara akademik kita bisa memperdebatkan yang pertama perlu kita perhatikan Injil Matius pada mulanya ditulis dalam dialek Aram Santo Papias dan Santo Irenaeus pada abad kedua mengatakan hal itu dan lebih penting lagi Yesus Kristus tidak mungkin mengatakan ucapan pada Matius 16 itu dalam bahasa Yunani bahasa Yunani adalah bahasa dominan kerajaan Romawi pada abad pertama tetapi sebagian besar umat Yahudi awam dimana Yesus berceramah itu itu tidak fasih dengan bahasa tersebut atau bahasa Yunani maka satu-satunya dialek yang dipakai adalah dialek Aram dialek Aram yaitu bahasa sehari-hari yang mereka gunakan pada saat itu dan ini kita bisa merujuk misalnya Komandan 1 bisa buka Yohanes 1 ayat 4 baik Yohanes 1 ayat 4 ini dialek Aram ini ya ya saya bacakan yang 4 ya 4 2 4 2 Yohanes 1 ayat 4 2 sebentar mataku siwer baik ya begini bunyinya ia membawanya kepada Yesus Yesus mandang dia dan berkata engkau Simon anak Yohanes engkau akan dinamai Kepas artinya Petrus oke mungkin ada yang berkata tadi kok memakai Yunus tadi itu Simon bin Yunus ini mengenai pemakaian bahasa ini bahasa Aram Jonah ya kan Yohanes Jonah ada 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 pemakaian bahasa disitu ya seperti Kleopas dan Alfeus ya jadi ini saya saya jelaskan dulu supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi kok tadi di Matius 16 coba kita cek kita lihat ya Matius 16 disebut bin Yunus kok disini disebut anak Yohanes ya kan coba ya benar gak ya nah ini nanti Bapak Ibu pemakaian bahasa ya ya pemakaian bahasa dari terjemahan beda-beda ya ya jadi itu karena terjemahan bahasa contoh yang paling konkret adalah kata Kleopas dan Alfeus Kleopas itu dari bahasa Yunani Alfeus itu dari bahasa Aram tapi orang yang sama ya jadi Alfeus dan Kleopas itu namanya sama itu karena diterjemahkan dari dua bahasa yang berbeda maka pengertiannya atau sebutan kalimatnya beda Kleopas Alfeus jauh banget ini juga sama nih jauh banget dari Yunus ke Yohanes ini karena memang penggunaan bahasa dalam kitab suci Bapak Ibu ya bukan orang yang berbeda bukan tapi penggunaan bahasa tadi Kleopas saya sudah kasih contoh ini bisa dibuktikan dalam tulisan Santo Papias mengenai Kleopas itu Kleopas itu menurut Santo Papias itu sama dengan Alfeus karena penggunaan bahasa saja yang membuat beda ini juga sama nah kita kembali ke penjelasannya Bapak Ibu Yohanes 1 ayat 42 ini ini bahasa Aram jadi kata Kevas ya Kevas yang digunakan disitu tadi ya atau Petrus berarti Kevas dan Petrus itu sama Kevas dalam bahasa Aram Petros dalam bahasa Yunani sama artinya nah kalau kita buka saya kurang tahu apakah ditulis disitu ya dalam kurung ya kalau nggak salah ya Yohanes itu ya Komandan coba cek ditulis nggak dalam kurung artinya Petrus biasanya ditulis sih 42 oke biasanya ditulis aku ngomong ternyata aku mute ya iya ada nah betul kan betul ya Kevas itu Bapak Ibu Saudara Saudariku dalam bahasa Aram adalah batu karang Kevas itu dalam bahasa Aram adalah batu karang dalam bahasa Yunani adalah Petros Petrus jadi ketika di dalam Injil Matius Petrus itu dikatakan menggunakan seperti ada dua bahasa ya oke jadi itu sama orang yang sama yang dimaksud nah apakah pendetanya tidak baca di dalam kurung kan ada keterangan itu Kevas dalam kurung artinya Petrus nah di Matius 16 ayat 18 itu yang dimaksud yang dimaksud batu karang siapa Kevas nah Kevas siapa Petrus nah ada seorang ya ada seorang sejarawan bukan ya teolog protestan mengatakan begini bukan bermaksud apa-apa saya kutip ya ini supaya jelas mengatakan begini nanti saya juga kutip bagaimana pendapat katolik ya di dalam buku ya ini memang dia seorang sarjana perjanjian baru namanya D.A. Carson mengatakan dalam bukunya ekspositor Bible Commentary dia mengatakan begini dasar dialek Aram dalam hal ini tidak bisa diragukan dan amat sangat mungkin Keva digunakan dalam kedua klausal jadi karena itu bahasa Aram jadi awal penulisan Injil Matius itu kata-kata Tuhan Yesus disitu bahasa Aram maka itu digunakan kedua klausal itu menggunakan kata Kevas sehingga menurut sarjana protestan ini ya dia mengatakan begini engkau adalah Kevas dan di atas Kevas ini ya jadi orang yang sama jadi dia mengatakan begini karena itu kata tersebut digunakan baik sebagai nama maupun sebagai kata benda batu karang bahkan dia merujuk kitab suci yang berbahasa Syria dia mengatakan bahwa dalam bahasa Syria bahkan klausal itu tidak dibedakan karena merujuk kepada orang yang sama itu kata dia tetapi saudara-saudara semua ada yang kemudian memberikan tafsiran-tafsiran yang ngaur-ngaur ada yang mengatakan begini batu karang yang dimaksud di situ adalah batu kerikil katanya jadi dalam bahasa Yunani koine tidak ada ya batu karang lalu kemudian artinya kerikil dalam teks Yunani tidak ada ya kalau batu kerikil ya membangun rumah benar ini kata komandan nah pertanyaannya Bapak Ibu kenapa Matius itu tidak menggunakan kata itu aja gitu langsung dia gunakan gitu engkau adalah Petrus dan di atas Petrus ini aku mendirikan gerejaku kenapa ya mungkin ada yang bertanya jadi Bapak Ibu ternyata Petra adalah kata yang umum digunakan untuk batu karang dalam bahasa Yunani bahkan dikatakan bahwa penginjil Matius itu menggunakan sebanyak 15 kali di dalam injilnya untuk merujuk batu karang itu jadi akhirnya Petrus ini ya oke jadi ada yang mengatakan Petrus gitu loh tapi penginjil Matius menggunakan Petra karena itu yang umum digunakan dalam bahasa Yunani bahkan dia menggunakan sebanyak 15 kali ya kemudian Petrus adalah istilah Yunani kuno yang tidak umum digunakan dalam Yunani koine jadi ada yang menuduh Petrus itu Bapak Ibu ya nah Bapak Ibu Saudara Saudari ada seorang yang memberi komentar lagi nih seorang teolog protestan namanya Craig Eskener dalam bukunya yang berjudul Bible background commentary of the New Testament dia mengatakan begini dalam bahasa Yunani kata Petrus dan Petra adalah istilah dari akar yang sama yang digunakan bergantian pada periode periode atau pada ayat itu jadi teolog ini Bapak Ibu membantah omongan orang yang mengatakan Petra dan Petrus itu beda tadi yang saya katakan itu mereka membedakan Petra dan Petros dan memang ya Injil Matius memang menggunakan kata Petra itu cukup banyak di dalam Injilnya oke dalam bahasa Yunani Koine ya nah justru teolog ini mengatakan lah itu kan orang yang sama bukan hanya pengakuannya bukan hanya imannya tetapi benar-benar Yesus mendirikan gereja ya oke maka kemudian Bapak Ibu Kenner ini dan juga tadi Carson mengatakan kami setuju dengan apa yang ditafsirkan oleh gereja katolik bahwa itu tidak mempunyai perbedaan antara Petrus dan batu karang Petrus dan Petra itu ya kepada diri pribadi yang sama nah ditambah lagi Bapak Ibu ada seorang evangelis atau seorang yang sering bukunya dipakai ya dia adalah seorang editor dan juga seorang dokter teologi namanya adalah Oscar Kulman dia punya yang namanya Gerhard Kittel Theological Dictionary of the New Testament dia punya buku judulnya begitu lalu dia mengatakan begini itu hanya main-main kata aja itu penginjil Matius padahal itu orang yang sama kata-katanya begini kira-kira Bapak Ibu dia mengatakan begini permainan kata-kata yang sangat jelas masuk ke dalam teks Yunani tersebut memberi kesan identitas material antara Petra dan Petros sebagaimana itu hal mustahil untuk membedakan secara sempit antara kedua kata itu karena Petros sendiri adalah Petra itu sendiri tidak hanya imannya maupun pengakuannya dan ternyata Bapak Ibu apa yang dipahami oleh teolog-teolog ini ada sekitar tiga orang tadi saya sebut DA Carson kemudian Oscar Kulman kemudian Craig Eskener nanti Bapak Ibu cek aja di Google masih ada kok ada yang sudah meninggal tapi Oscar Kulman sudah meninggal tahun 1999 tadi saya juga mengecek mereka bagaimana mereka di bidang teologi itu seperti apa sepak terjang mereka nanti cek aja DA saya pelan-pelan teolognya adalah DA Carson kemudian yang satunya Oscar Kulman kemudian yang satunya adalah Craig Eskener nah nanti silahkan di cek bagaimana sepak terjang mereka dalam teologi nah ternyata Bapak Ibu ide-ide dari pendeta Baptis tadi itu teolog Baptis kemudian teolog protestan Lutheran Oscar Kulman ini teolog Lutheran Bapak Ibu DA Carson ini teolog baptis kemudian yang satunya siapa namanya ini tadi Craig Eskener itu juga adalah teolog protestan lebih ke Calvinisme dia nah ternyata Bapak Ibu apa yang disebutkan oleh teolog protestan ini ternyata seperti itulah yang diimani dan diyakini oleh gereja katolik juga bahwa tidak ada perbedaan antara Petrus dan batu karang disitu karena memang Yesus mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus di atas Rasul Petrus maksudnya apa terkait dengan Efesus 2 ayat 20 tadi ya didirikan di atas para rasul terutama Rasul Petrus pertama-tama karena dia yang nanti menggembalakan domba-domba Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 nah kemudian Bapak Ibu tadi Paman Charlie sudah menjelaskan mengenai kunci ya sekarang saya lebih jauh lagi ya itu benar nah kalau mereka menggunakan misalnya kerikil kerikil itu bukan Petrus tapi Sepos dalam bahasa Yunani Sepos Wahyu 2 ayat 17 disitu disebut Sepos itu kerikil ya kerikil atau karang atau karang besar misalnya mereka mengartikan itu karang besar bukan batu karang seharusnya bukan pakai Petros tapi Litos nah ini tentang penggunaan bahasa nih Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu orang-orang itu ya mereka menggunakan untuk menghindari pemaknaan bahwa itu Rasul Petrus ya mereka mengatakan itu Litos karang besar jadi bukan Petrus jadi bukan Petrus kata mereka oke ya kalau itu dikatakan Yesus malah lebih aneh masa karang besar Yesus dikatakan ya kan anggaplah kita mengikuti cara berpikir mereka oke benar deh kamu deh mengatakan itu Litos Litos itu artinya karang besar masa Yesus karang besar di dalam tadi surat-surat Rasul Polus dan Petrus engga disebut Yesus karang besar kok ya kan atau sepos atau batu kecil ya masa Yesus mengatakan dirinya batu kecil dia batu penjuru kok ya nah itu Bapak Ibu saudara-saudariku jadi sebenarnya jadi beda batu ya bang ya jadi beda batu beda batu ya bang iya nah justru kan merendahkan Yesus kalau mereka mengatakan itu ditujukan pada Yesus dengan mengatakan itu Litos atau itu Sepos merendahkan Yesus sendiri kalau memang mereka menuju itu Yesus gitu maksud mereka ya jadi tidak benar Bapak Ibu batu karang yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 18 itu adalah Petrus sendiri ya baik sebagai sebagai nama maupun sebagai orang yang ditunjuk dimana gereja didirikan kalau dipakai Litos ya artinya beda dong bukan batu karang tapi karang besar kalau Sepos berarti batu kerikil sekalipun saya putar logika Anda anggaplah itu Yesus lalu Anda tuduh itu Litos eh dimana dalam surat-surat Rasul Paulus mengatakan Yesus itu karang besar gak ada kan Yesus itu batu kecil gak ada kan menghina Yesus malahan nah jadi Bapak Ibu Saudara Saudariku ya dikatakan bahwa perlu juga kita ketahui penggantian nama Petrus tadi itu penting ya saya kira tadi pembahasan bahasa dan mengenai pendapat para ahli-ahli dari kelompok lain tadi ya itu sudah cukup ya saya kira sebelum saya lanjut mungkin ada tambahan dulu paman Charlie atau komandan satu karena masih ada berapa bagian lagi sudah sangat lengkap ya ini juga sudah menyentuh sih jadi ada beberapa kayak gini ya ini saya baca dari katolisitas.org aja ya teman-teman mengenai batu Petrus sebagai batu punjuru sama yang seperti yang dijelaskan oleh komandan tadi bahwa memang itu hanya penggunaan kata saja sih penggunaan kata Petrus dan Petra yang dalam tata bahasa Yunani itu mengenal maskulin dan feminim ya kalau dalam bahasa Inggris ya ada yang namanya kata benda dan kata kerja ya yang diterapkan bukan hanya terhadap manusia namun juga terhadap benda-benda yang seperti di bilang oleh komandan tadi jadi dalam hal ini terjemahkan dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas Petra itu sama sih sebenarnya jadi kata Petra tidak dapat digunakan untuk mengganti nama Petrus karena kalau demikian sama saja kayak kita memakai nama Misele atau Mikael atau Francisca jadi Franciscus ya kan komandan sama seperti Yesus Yesus ya lanjutlah ya iya kedengaran sama seperti itu bisa beda penyebutan ya komandan ya ya oh sinyalku komandan seperti nama Yesus yang setiap berbagai bahasa ya seperti nama Yesus kalau di berbagai bahasa itu beda-beda penyebutannya komandan seperti Indonesia Yesus Inggris Jesus Arab Yeshu kalau orang berani bilang Yeshua dalam dalam bahasa bahasa apa bahasa Yunani itu Yesus kan begitu jadi itu sama saja hanya permainan bahasa dari terjemahan beberapa kata nah lalu kalau dalam segi kelogisan kalimatnya kita lihat saja bahwa penafsirnya ini Petrus dan Petrus itu adalah hal yang sama gitu bukan yang berbeda tapi itu adalah hal yang sama hanya saja digunakan dengan kata yang berbeda satunya untuk merujuk kepada manusia satunya merujuk kepada benda begitu nah dan ini juga dikutip dari Bapak Gereja tadi komandan sudah singgung papias ya kalau saya singgungnya Santo Clement dari Yoko kepada Yoko Bus yang dimana dikatakan dalam surat Clement ya ke ke James judulnya tahun 221 yang dimana isinya be known to you my lord that same one or Peter who for the sake of the true faith and the most sure foundation of his doctrine was set apart to the foundation of the church and for this end was by Jesus himself with his truthful mouth named Peter the first fruit of our lord and the first of the apostle to whom first the father revealed the son whom the Christ with the good reason blaze the call and allege itu yang dikatakan oleh Santo Clement dimana kita tahu semuanya Tuhan telah memilih Simon itu kata Santo Clement kepada Yoko Bus dan Santo Jerome juga mengatakan hal yang sama but you Jovianian will say it wasn't Peter that the church was founded itu di Matthew 16 ayat 18 yang dikutip oleh Santo Jerome one among the twelve of chosen the bidder had in order to remove any occasion for division begitu Komandan kata Bapak gereja kita ya oke nah itu juga bukti-bukti yang sangat nyata ya Bapak Ibu mereka lebih tahu tentang para rasul karena mereka adalah murid-murid dari Bapak apostolik rata-rata dan bahkan mereka ada juga yang sebagian hidup di zaman Bapak apostolik bahkan di zaman para rasul ya Paman Charles ada yang ditambah dulu oke semuanya mau ingetin Santo Jerome itu sebenarnya Santo Hieronimus ya jadi orang kadang-kadang kalau Katolik Katolik kan lebih familiar dibilang Santo Hieronimus ya dari Santo Jerome ya 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 makasih oke baik saya lanjutkan nah tadi saya sudah minta Komandan 1 membaca Yohanes 1 ayat 42 disitu kan penggantian atau penggantian nama Simon ya oke penggantian nama Simon Simon ya saya bacakan ulang Yohanes ini sedikit lagi kalau teman-teman sudah mulai agak ngantuk-ngantuk ya oke tadi Yohanes 1 ayat 42 nah dikatakan begini ya boleh silahkan brother ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata engkau adalah Simon anak Yohanes engkau akan dinamakan Kevas artinya Petrus oke sekalian brother Charlie kejadian 17 ayat 5 aduh gak bisa buka ini cuma bawa ini gak ada kejadian di mana di mana dibukanya kejadian kejadian 17 ayat 5 baik kita bacakan saya bacakan untuk kita semua ya teman-teman kejadian 17 ayat 5 ya karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham karena engkau telah kututapkan menjadi Bapak sejumlah besar bangsa oke satu lagi komandan kejadian 35 ayat 10 ya kejadian 35 ayat 9 sampai 10 ya beginilah saya bacakan untuk kita setelah Yaakub datang datang dari Padang Aram maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia firman Allah kepadanya namamu Yaakub dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub penggantian 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 diganti nama orang diganti biasanya itu karena diberikan tugas yang mulia atau tugas yang baru nah begitu pula dengan Simon yang kemudian diberi nama Kevas atau Petrus banyak orang melewatkan hal penting dari perubahan nama Simon menjadi Kevas atau Petrus Jadi ketika Allah memberikan tugas baru atau panggilan baru kepada orang-orang tertentu secara radikal di dalam kitab suci biasanya nama mereka diganti diubah ya tadi yang sudah dibacakan khususnya kita menemukan pengganti nama Abraham menjadi Abraham ya Abraham itu artinya Bapak yang Agung dan kemudian diubah menjadi Abraham menjadi Bapak bangsa atau Yaakub diganti namanya menjadi Israel Yaakub itu artinya pengganti Israel itu artinya ia yang berjalan dengan Allah nah ini sangat menarik bahwa ketika kedua tokoh besar tadi itu diganti namanya itu artinya mereka mendapat panggilan baru atau tugas yang baru yang mulia salah ada paralelismenya antara penggantian nama Abraham dan Yaakub dengan penggantian nama Simon menjadi Kevas atau Petrus yaitu diberikan tugas baru menggembalakan domba-domba dan itulah yang diberikan Yesus kepada Petrus tugas baru panggilan baru berbeda dengan rasul-rasul yang lain seperti kita sudah bahas kemarin kisah para rasul 15 ayat 7 karena mereka sudah membaca saya baca ya kisah para rasul 15 ayat 7 tugas apa yang diberikan oleh Yesus selain tadi diberikan kunci kerajaan surga kuasa melepas mengikat kemudian menggembalakan domba-domba kisah para rasul 15 ayat 7 silahkan komandan ternyata membantu baca iya biar lebih gampang aja komandan kisah para rasul 15 ayat 7 saya bacakan untuk kita semua sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya nah teman-teman telah sejak semula Allah memilih Petrus dari antara para rasul paralelismenya apa demikian juga lah Abraham dan Yaakub bapak leluhur kita bapak ibu dipanggil dan dipilih secara khusus oleh Allah supaya mereka menjadi bapak bangsa Santo Petrus menjadi bapak rohani dari para kaum beriman terutama para rasul pada abad pertama dan diganti oleh para penerusnya itulah yang dimaksud dan ingat bapak ibu bahwa Yesus Kristus memberikan kepadanya kunci bahkan kalau kita melihat membaca wahyu 18 tadi ya wahyu 1 ayat 18 atau wahyu 3 ayat 7 dan tulislah kepada malaikat jemaah di Philadelphia inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud siapa yang memegang kunci Yesus kepada siapa dia berikan kepada Petrus kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga yang empunya kunci memberikan kunci kepada orang yang dia percayai tangan kanannya orang kepercayaannya begitu oke saya kira sampai disitu dulu mungkin ada tambahan dari teman-teman sudah cukup berkaitan dengan yang tadi ya saya ya ya silahkan kunci itu kan enggak sudah cukup sudah pas ya silahkan komandan ada tambahan lagi ini sudah sangat detail ya komandan dan ini diluar dari ekspektasi saya saya rasa ini sudah sangat jelas dimana tadi komandan juga sempat mengutip secara netral dari para teolog-teolog teman-teman gerejawi ya dimana itu secara netral menyatakan bahwa matius 16 ayat 18 itu sebenarnya tertuju kepada petrus bukan pembedaan yang lain gitu teman-teman nah disinilah disinilah letak kelegalitasannya kekatolikan dimana siap diuji bahkan secara netral untuk menyajikan data itu terima kasih komandan sudah sangat puas saya baik saya juga sangat senang kalau teman-teman yang mendengarkan pengajarannya sangat puas ini kalau di bangku kuliah ini berapa SKS ini ya baiklah kalau begitu bagaimana komandan kita akhiri atau bagaimana berhubung sudah berakhiri saja sudah 1 jam 30 menit iya 1 jam 26 menit sangat mantap komandan baik 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 bapak ibu saudara-saudariku iman katolik itu bukan iman yang takut dikritik bukan iman yang takut dibuktikan dengan bukti sejarah dengan bukti data-data yang ada saya kenapa misalnya mungkin ada teman-teman yang mengatakan kenapa DGS ini tidak berdebat dengan ini itu ini bukan sombong ya apa ya saya kasihan kalau saya nanti tidak level nanti saya marah-marah gitu kan karena karena kalau saya minta data misalnya orangnya ngomong gak ada datanya ya kita susah ya sementara kita kan pakai data pakai kutip kitab suci ini dan lain sebagainya gitu kan nah jadi teman-teman ruang tiktok tiktok saya dan juga teman komandan 1 paman charlis ini ya untuk ktkse kita jadi banyak hal yang harus kita bahas saya usulkan kita membahas besok kalau ada waktu juga komandan 1 kalau saya juga ada waktu ya kita membahas saya usulkan ini ya karena keprihatinan saya juga menonton video-video obrolan-obrolan di beberapa ya komal inilah ya di tiktok-tiktok ini yaitu kita bahas tentang kepala suan injil barnabas bagaimana komandan setuju atau tidak setuju 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 ya saya rasa saya rasa bukan hanya injil barnabas saja komandan kalau bisa 1 jam 30 menit itu kita bahas injil-injil apokrif yang dari abad pertama kalau begitu boleh kalau begitu boleh ini kebetulan ada sumber-sumbernya tinggal saya ini saja saya buat dalam bentuk singkat ya gimana Pak Mancaris ya kalau caraku ya kita bacakan injil-injil apokrif yang suka dikait sama RT6 gitu tapi kita mau sebut kaitannya dengan RN6 cuma injil-injilnya apa-apa saja kalau mereka tersinggung ya itu urusan mereka kita nggak urusin mereka yang penting kita baca ini loh ajaran sesat jangan ikutin ya gitu ibaratnya seperti itu aja sih ya kalau aliran-aliran sesat itu mungkin itu beda beda kelas kayaknya Pak Mancaris kita lebih kepada kitab-kitab kitab-kitab no 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 bukan aliran sesat tetapi kitab-kitab kitab-kitab yang sesat ya yang sudah dikatakan cepat itu oleh gereja ini loh kok ternyata kan mereka bilang kok sama nah itu urusan mereka kalau sama yang penting kita baca kitab-kitab ya oke ya jadi Bapak Ibu Saudara-saudari teman-teman yang sudah membuat saya semangat untuk mewarta ini terima kasih pada Anda yang mendukung TikTok ini juga kemudian jangan lupa juga dukung di Youtube karena ternyata ada juga yang tidak punya TikTok ya jadi dukung di Youtube juga subscribe ya ada dua Youtube ya yang menayangkan ini teman-teman yang membutuhkan misalnya share aja ke temanmu yang sedang kalut sedang galau tentang imannya dan lain sebagainya supaya bisa mendapatkan pencerahan tersendiri dan kemudian juga saya membuat VT-VT di TikTok ini silahkan disaksikan teman-teman ada beberapa yang saya jawab nanti juga setelah selesai ini kalau saya masih bisa menjawab beberapa VT-VT yang ngaur-ngaur ya silahkan ditonton saja begitu saja closing dari saya silahkan mungkin dari paman Charles atau komandan silahkan atau kita langsung doa ya terima kasih saya ingatkan lagi memang ketika Yesus bicara tentang kunci kita ingat di dalam mirsaya itu bicara tentang kunci juga bahwa memang ketika seorang raja meninggalkan kerajaannya dia pasti menitipkan kuncinya dimana kalau orang melihat kunci itu dia melihat raja itu nah dan kuncinya itu biasanya ditinggalkan kepada perdana menterinya yang mempunyai otoritas penuh terhadap kerajaannya nah kunci itu sudah ditinggalkan kepada Petrus dan suksesinya terima kasih oke satu lagi tadi sudah saya beri contoh Bapak Ibu jadi kepada orang kepercayaannya lah seseorang memberikan kunci ibarat sebuah perusahaan ya atau ibarat ada seorang bos lalu dia mempunyai seorang karyawan kepercayaannya hanya kepadanya lah diberikan kunci dan hanya dialah yang bisa membuka atau bahasa lain tangan kanan bosnya nah gitu kira-kira kalau kurang mengerti juga dengan istilah yang kami pakai tadi itu ya tangan kanannya Tuhan Yesus gitu lah kira-kira ya oke begitu saja komandan satu bagaimana aku hanya mengingatkan besok kita akan live seperti jam 9.30 ini ya teman-teman mungkin bisa telat juga jam 9.45 karena ada sesuatu hal yang lain ya komandan ya saya juga masih ada kegiatan ramah-tama jadi saya ingatkan lagi nah jadi kita ingatkan lagi ya komandan besok kita akan live membahas mengenai kitab-kitab sesat yang telah dikutuk oleh gereja yes pukul oke 21.45 teman-teman jangan lupa ya ditonton dan dihadiri kalau berkenan nah kalau bagi mereka yang belum ada tiktok nanti bisa di-share aja youtubenya DGS official sesuai dengan nama begitu terima kasih semua terima kasih komandan komandan pimpin doa lagi deh wih ada pangan charlis komandan aja aduh yaudah saya mari kesatukan hati kita kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Putra Amin Alam Bapak yang bertatah dari Kerajaan Surga terima kasih Bapak engkau tolong memberkati kami dari awal lingga akhirnya Bapak dalam pewarta dan KTKC kami biarlah Bapak apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pengajaran yang baru Bapak bagi teman-teman yang menghadiri KTKC ini dan mereka semakin mengenal Bapak maksud dan tujuan Bapak memberikan kunci Kerajaan dan menetapkan Petrus sebagai kepala bagi kami umat-umatmu kami juga berterima kasih Bapak karena engkau telah berkati Bapak dan tidak satu pun hal yang terlewat Bapak yang kami bahas Bapak dan terima kasih atas penyertaanmu kami haturkan semua doa kami ini dan permohonan kami ini ke dalam namamu melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan engkau dan persatuan Ruh Kudus kini dan sepanjang segala masa amin dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus amin terima kasih Pamanan Satu Paman Charlize sudah bersama malam hari ini membahas yang luar biasa terima kasih oke saya tutup ya teman-teman sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati